Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Melalui video singkat ini Saya akan membacakan Judul di media online Kutai Kartanegara.com Jadi judulnya Hore ribuan warga kukar Terima sertifikat Tanah gratis Nah disini Keterangannya Ribuan warga Kabupaten Kutai Kartanegara Menerima sertifikat tanah Yang diperoleh secara gratis Melalui program PTSL Atau program Pendaptaran tanah secara sistematik Penyerahan sertifikat PTSL tahun 2019 Tahap pertama tersebut Dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damayansa Di halaman kantor Bupati Kukar Tenggarong Rabu 4 Desember Kemarin Nah Karena ini Apa namanya Rilisnya hari ini Tanggal 5 Kemudian kegiatan penyerahannya itu Tanggal 4 Desember Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kukar Herman Hidayat Secara keseluruhan Ada 9.400 Sertifikat tanah gratis Yang diterbitkan Lewat program PTSL Tahun 2019 Sedangkan Yang diserahkan di halaman kantor Bupati Kukar kemarin Berjumlah 1.280 Sertifikat Terdiri dari 1.093 Sertifikat non lintas Sektor Atau Lintor 27 Sertifikat Sertifikat Lintor Lintor Pembudidayaan Ikan Dan 160 Sertifikat Lintor UKM Ujarnya Kemudian Lanjutannya Ada pun warga yang menerima Sertifikat PTSL Untuk tahap pertama ini Berasal dari Desa Loh Sumber Dan Desa Sepakat Kecematan Loh Kulu Serta Desa Muara Kamam Ilir Desa Muara Siran Dan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kemudian dari Desa Loha Ulung Desa Loha Pari Dan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Sebrang Serta dari Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Sementara Bupati Kutai Kartanegara Edi Depayansa Menyampaikan Penghargaan Dan terima kasih Kepada Pihak Kementerian Agraria Tata Ruang Dan Kekan Wil Badan Pertanahan Nasional RI Kalimantan Timur Yang telah Melaksanakan Program Nasional Ini dengan baik Di wilayah Kukar Edi Damayansa Bersyukur Program Nasional PTSL Bisa direalisasikan Dan ditangani Secara baik Di Kukar Berkat Sinergitas Dengan program-program Prioritas Pemkap Kukar Termasuk Warga yang telah Berpartisipasi Pada program PTSL ini Pemerintah Tidak bisa Melaksanakan Program-program Yang sudah Ditetapkan Kalau tidak Ada Partisipasi Masyarakat Saya Menyampaikan Terima kasih Dan penghargaan Kepada seluruh Masyarakat Khususnya Yang terkait Program PTSL Yang sudah Bekerjasama Sehingga Program ini Bisa selesai Dengan baik Sesuai target Yang diterapkan Ujar Bupati Kukar Kepada warga Yang telah menerima Sertifikat hak Atas tanah Secara gratis itu Bupati Edi Damayansa Mengingatkan Agar Kewajiban-kewajibannya Dilaksanakan Sebagai warga Negara Yang harus Dipenuhi Ya ini Dengan cara Membayar PBB Atau pajak Bumi Bangunan Karena Sudah bersertifikat Dan terdaftar Harus Bayar PBB Setuju ya Seru Edi Damayansa Edi berharap Agar Sertifikat Kepemilikan Tanah Sudah dapat Dimiliki Seluruh Masyarakat Kukar Pada tahun 2024 Sesuai Yang target Ditargetkan Yang ditargetkan BPN Jadi ini Untuk Mengurangi Terjadinya Sengketa Atau Pengakuan-pengakuan Terhadap Lahan Imbunya Meski Telah Memiliki Sertifikat Bupati Kukar Meminta Agar Warga Selalu Memperhatikan Patok Lahan Yang telah Dimiliki Sertifikat Ini Merupakan Jaminan Kepastian Dari Aspek Hukum Secara Depakto Tanah Harus Dijaga Dan Dipasang Patok Itu Harus Selalu Kita Jaga Pesannya Manfaat Lain Dengan Telah Dimiliki Sertifikat Tersebut Lanjut Edi Damayansa Adalah Memberikan Aspek Legalitas Yang Bisa Pula Digunakan Untuk Membuka Akses Ekonomi Paling Tidak Kalau Ingin Membuka Usaha Ini Bisa Jadi Agunan Demikian Tutup Edi Damayansa Yang Dirilis Media Online Kurtai Katanegara.com Nah Pertanyaannya Sekarang Kapan Karungan Juga Mendapatkan Sertifikat PTSL Ini Karena Beberapa Waktu Lalu Kami Di Karungan Bawah Di Kelurahan Memburungan Sebetulnya Sudah Ada Dari Kelurahan Berupa Peta Bidang Tanah Nah Ini Saya Bisa Perlihatkan Ini Peta Bidang Tanah Nah Untuk Keterangan Peta Bidang Tanah Ini Saya Bacakan Keterangannya Yang Pertama Peta Bidang Tanah Ini Menggambarkan Kondisi Fisik Bidang Bidang Tanah Mengenai Letak Batas Dan Luas Berdasarkan Penunjukan Batas Oleh Pemilik Tanah Atau Yang Dikuasakannya Kedua Peta Bidang Tanah Ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Kepemilikan Alas Hak Bidang Tanah Seseorang Ketiga Peta Bidang Tanah Ini Digurakan Untuk Bahan Pengumuman Data Fisik Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Empat Jika Selama 14 Hari Jenjang Sejak Tanggal Pengumuman Nama-nama Tersebut Tidak Melakukan Sangkahan Maka Dianggap Menyetujui Peta Bidang Tanah Jadi Ini Untuk Kami Di Wilayah Kelurahan Membolongan Baru Mendapatkan Peta Bidang Tanah Belum Berupa Sertifikat Nah Sementara Pada Waktu Itu Sudah Ada Sejumlah Dana Jadi Sudah Ada Sejumlah Dana Yang Kami Berikan Saya Tidak Perlu Sebutkan Namanya Jumlahnya Jadi Ini Ada Di Kelurahan Memurungan Di RT 15 Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Nah Mudah-mudahan Dengan Adanya Informasi Pembagian Sertifikat Yang Jumlahnya Ribuan Di Kabupaten Kutai Kartan Negara Di Kota Tarakan Juga Bisa Demikian Bisa Demikian Karena Memang Ini Menjadi Harapan Harapan Bagi Warga Tentunya Untuk Mendapatkan Sertifikat Jadi Bukan Hanya Sebatas Peta Bilang Tanah Nah Itu Saja Sekedar Share Sekedar Sharing Saya Melalui Video Singkat Ini Silahkan Teman Teman Yang Atau Sahabat Yang Ingin Berkomentar Melalui Video Ini Tinggalkan Komentarnya Di Kolom Komentar Video Yang Sahabat Tonton Ini Nah Jadi Itu dia Setelah Saya Membaca Keterangan Di media Bahwa Kota Kartan Negara Telah Membagikan Pemerintah Kota Kartan Negara Telah Membagikan Ribuan Sertifikat Melalui Program PTSL Kepada Warga Di Kabupaten Kota Kartan Negara Namun Mudahan Tarakan Segera Menyusul Dan Termasuk Kami Yang Ada Di Wilayah Karungan Ini Yang Sebagian Masuk Di Kelurahan Membrungan Dan Membrungan Timur Juga Bisa Mendapatkan Sertifikat Sertifikat Bukan Sekedar PKB Dantana Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sertifikat